Intro Tahun ketiga memimpin Pamekasan, sejumlah terobosan yang dilakukan Bupati Pamekasan, Haji Badur Tama mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program Pembinaan 10.000 Wira Usaha Baru dan Calon Pengusaha Baru atau yang disebut dengan sapu tangan biru, mulai menumbuhkan ekonomi masyarakat. Di tahun kedua, realisasi program yang digagas Bupati Badur Titu telah menyasar 1532, warga Pamekasan. Selain dibekali pelatihan, alumni program sapu tangan biru juga difasilitasi jaringan pemasaran, baik secara offline maupun online. Para wira usahawan juga dimanjakan dengan subsidi bantuan modal tanpa bunga. Di tengah gemburan wabah COVID-19, Bupati Nyetrik yang akrab di Sapa Mas Tamam itu juga mendorong peningkatan ekonomi masyarakat berbasis potensi desa, melalui program desa tematik. Program itu merupakan strategi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan desa, mendorong ekonomi sesuai dengan visi merata dan berkeadilan. Berkat program desa tematik itu, yang semula pada tahun 2019 di Kabupaten Pamekasan, hanya ada satu desa mandiri, kini sudah bertambah menjadi lima desa. Selain itu, masih banyak program terobosan Mas Tamam yang sudah dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti Biasiswa Santri, Biasiswa Kedokteran dan Bintara Polri, Peduli Lansia, serta lainnya. Dan yang paling diendulukan oleh masyarakat, yaitu mobil sigap, sebab dinilai sangat membantu mempermudah penanganan kesehatan masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Prestasi Mas Tamam dalam memimpin Kabupaten Pamekasan tidak diragukan lagi, baik di bidang pemerintahan, pendidikan, dan perekonomian. Bahkan salah satu prestasinya tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia, atau MORI, yaitu meloncing mal pelayanan publik sebelum 100 hari kerja. Mas Tamam bersyukur selama 3 tahun memimpin Pamekasan, partisipasi dari stakeholder, toko masyarakat, ulama, dan seluruh masyarakat, terus mengalami peningkatan. Dia yakin seluruh program prioritas yang dicanangkan akan terrealisasi dengan maksimal, berkat dukungan dan partisipasi seluruh pihak. Terima kasih telah menonton! Tim KMA Fizz TV mengabarkan!